Intro Sedulur, kita sedang berada di salah satu keajaiban geologi Indonesia Gunung Api Purbang Langgeran Gunung ini terbentuk dari aktivitas gunung api bawah laut Yang terangkat ke permukaan jutaan tahun yang lalu Kini, ia menjadi daratan dengan bebatuan besar menjulang tinggi Yang menjadi saksi bisu perjalanan waktu Konon, sekitar 70 juta tahun yang lalu Gunung ini meletus dengan dahsyat Mengeluarkan batuan vulkanik yang keras Salah satunya adalah Andesit Batuan ini yang kini dapat kita saksikan di lokasi Memiliki ukuran luar biasa Bahkan ada yang sebesar rumah Gunung Api Purbang Langgeran Bukan hanya menawarkan pemandangan yang indah Tetapi juga menyimpan sejarah panjang Dari zaman prasejarah hingga kini Nah, pada kesempatan kali ini Saya, Pramugara Aji Perdana Bersama Rara TV Akan mengajak sedulur semua Untuk melihat batuan-batuan besar ini Yang dulu meluncur dari puncak Gunung Api Purbang Langgeran Talu papula Saya selalu berdoa untuk sedulur semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan Rezeki yang barokah Pokoknya orang mandek Senajan tenggol Westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Kita mulai dari Geopark Gunung Sewu Tepatnya di Kelurahan Paduk Kapanewon Paduk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Ini adalah Tuku Selamat Datang Gunung Kidul Yang sekaligus merupakan pintu gerbang Untuk memasuki Kabupaten Gunung Kidul Dari arah Sleman Kota Yogyakarta Dan Bantul Dari titik ini Apabila cuaca cerah Pemandangannya sangat indah Kita bisa melihat Gunung Merapi Yang menjulang tinggi di depan Di depan Terdapat Simpang Empat Puncak Paduk Jika berbelok ke kanan Jalan ini akan menuju ke arah Delingo Jika lurus Akan membawa kita ke Wanasari Namun kita memilih Untuk berbelok ke kiri Kita saat ini Melintasi Jalan Ngororo Ombo Di Kelurahan Ngororo Masih di Kapanewon Paduk Gunung Kidul Yogyakarta Dari jalan ini Kita dapat melihat Daratan Menara Transmisi Stasiun Televisi Mulai dari TVRI Indosiar Metro TV Net TV Dan masih banyak lagi lainnya Tempat ini Memang dikenal dengan Sebutan Lembah Menara Ngororo Karena banyaknya menara televisi Yang berdiri di kawasan ini Di depan Sudah terlihat Gunung Api Perbanglanggeran Salah satu destinasi Geowisata Unggulan di kawasan ini Nama Gunung Api Purba Merujuk pada sejarah geologisnya Sebagai Gunung Api Yang pernah aktif Jutaan tahun yang lalu Namun kini telah mati Dan berubah Menjadi formasi batuan besar Yang menjulang dengan indah Di depan Adalah simpang lima tawang Apabila ke kiri Akan menuju ke arah Perambanan Apabila lurus Akan menuju ke arah Kelaten Kita memilih Berbilok ke kanan Sedangkan Apabila ke atas Akan menuju ke arah Gunung Api Bebanglanggeran Di sebelah kanan Terlihat tembah menara Ororo Kawasan yang tadi kita lintasi Dengan deretan Menara transmisi Stasiun televisi Yang menjulang dengan tinggi Saat ini Kita melintasi Jalan yang masih terbilang baru Jalan ini Merupakan bagian Dari jaringan Jalan Tembus Sleman Gunung Kidul Tepatnya di ruas Tawang Nalang Yang konstruksinya Telah selesai Dikerjakan Di depan Ada persimpangan Apabila lurus Akan menuju ke arah Wanosari Apabila ke kanan Akan menuju ke arah Patuk Kita berbilok ke kiri Di depan Terlihat Batuan yang menjulang tinggi Itulah Gunung Api Perbang Langgaran Nah, sedulur Apabila lurus Apabila lurus Akan menuju ke arah Gading Kita memilih Berbilok ke kiri Untuk memasuki Kawasan wisata Langgaran Nah, di depan Sudah terlihat Sudah terlihat Batuan besar Dahul Dahul Dahulunya meluncur Dari atas Puncak gunung api Perbang Langgaran Yang diakibatkan Oleh beberapa kemungkinan Di antaranya Akibat gempa bumi Baik vulkanik Maupun tektonik Namun bisa jadi Disebabkan Lontaran Retusan Gunung Api Perbang Langgaran Cuaca kali ini Berawan Dengan gumpalan Awan Yang tampak Menghiasi Langit Menambah Suasana Perjalanan Menjadi Lebih sejuk Dan terduh Material vulkanik Seperti andesit Dan batuan keras Tersebar Di berbagai sudut Seolah Menjadi saksi Bisu Perjalanan panjang Sejarah Geologi Tempat ini Formasi ini Menjadikan Kawasan yang langgaran Tak hanya indah Tapi juga Kaya akan nilai Ilmiah Dan sejarah Batuan-batuan ini Telah menjadi Bagian Tak terpisahkan Dari kawasan ini Menciptakan Pemandangan yang Unik Dan menarik Dengan bentuk Dan ukurannya Yang bervariasi Mulai dari kecil Hingga Sebesar rumah Bebatuan ini Tidak hanya Memperindah Landscape Tetapi juga Menjadi Daya tarik Utama Bagi wisatawan Yang mengunjungi Kawasan wisata Langgaran Terima kasih telah menonton! Bias dulur Seperti yang sudah Saya sampaikan sebelumnya Gunung Langgaran Terbentuk Dari aktivitas Gunung api Dasar laut Yang terangkat Ke permukaan Dan kemudian Menjadi daratan Jutaan tahun Yang lalu Gunung ini Memiliki Memiliki pebatuan Besar yang menjulang Tinggi Sehingga dapat Dimanfaatkan Sebagai jalur Pendakian Bagi para Pecinta alam Puncaknya Dinamai Gunung Gede Dengan ketinggian Mencapai 700 meter Di atas Permukaan laut Kawasan ini Sendiri Memiliki Luas Sekitar 48 hektare Menjadikannya Area yang cukup Luas Untuk Dieksplorasi Dan dinikmati Keindahannya Terima kasih telah menonton Nah sedulur Di bawah ini Kita bisa melihat Pembonglanggeran Salah satu destinasi wisata Di kawasan ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sedulur Batu-batuan Andesit Yang setinggi Dan sebesar rumah ini Dahulunya Puluhan juta Tahun yang lalu Meluncur Dari atas Gunung api Perbanglanggeran Nah Demikianlah Orang Mandek Senacan Dengkol Osredek Cukup sekian dulu Bersama Pramugara Aci Perdana Sampai jumpa Terima kasih telah menonton